selamat menikmati dan juga berharap dalam keadaan sehat berikut dengan pengurus-pengurus yang ada di sana dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena cuaca hari ini cukup ekstrim kadang panas, terkadang juga hujan atau dingin jadi kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan belum lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatannya karena dengan kita menjaga protokol kesehatan kita pun akan selalu terhindar dari yang namanya penyakit seperti itu maksudnya itu sedikit banyaknya kita mengurangi dampak dari penyakit yang menular di zaman sekarang yaitu penyakit COVID-19 dengan cara 3M jangan lupa 3M-nya yaitu mencuci tangan setelah beraktifitas kemudian selalu menggunakan masker dan selalu juga menggunakan pass up kalau asalnya kalian punya ketika kalian berinteraksi dengan orang lain kemudian juga selalu menjaga jarak dengan orang lain jangan sampai terlalu berdekatan jaga jarak karena dengan kita menjaga jarak insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit tersebut dan jangan lupa menjaga kebersihan di lingkungannya agar kita juga terhindar dari yang namanya penyakit apalagi biasanya untuk musim seperti ini itu rawan sekali dengan demam berdarah jadi Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatannya baik sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian baik sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa berdoa dimulai berdoa berdoa amin selesai untuk berdoa silahkan berdoa masing-masing seperti apa yang biasanya dan untuk pembelajaran hari ini untuk kelas 11 untuk pertemuan hari ini yaitu kita masih tentang teks ceramah masih babi yang sama untuk kelas 11 dan untuk materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang ciri-ciri teks ceramah tentu dalam suatu teks pasti ada ciri-cirinya dalam suatu hal pun pasti ada ciri-cirinya karena jika ada bentuk pasti ada ciri seperti itu ya dan ciri-cirinya dari teks ceramah yaitu yang pertama disampaikan oleh seseorang ahli dalam bidangnya maksud seorang ahli dalam bidangnya itu yaitu seseorang yang memiliki keagamaan yang ya mungkin bagus lah seperti itu ya seperti para kiai atau mungkin para ustad ya yang sudah ilmunya sudah bagus ya sudah tinggi seperti itu ya itu biasanya teks-teks ceramah itu adalah teks yang dibuat atau dilakukan ataupun dikerjakan oleh seorang ustad seperti itu biasanya ada ustad yang menyampaikan ceramah ataupun ustad yang menyampaikan ya ceramah-ceramah di setiap masjid biasanya seperti itu itu adalah ceramah teks-teks ceramah ya seperti itu atau kegiatan-kegiatan yang berupa ceramah seperti itu ya kemudian untuk yang selanjutnya itu terdapat ajakan atau persuasi maksud ajakan atau persuasi ini adalah ajakan untuk untuk kebenaran ya untuk kebaikan seperti itu jadi ada kata-kata yang mengajak kebaikannya seperti itu ya kemudian untuk selanjutnya yaitu berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan ya tentu harus ada argumen atau pendapat yang bisa menguatkan tentang topik yang akan disampaikan seperti itu contohnya ketika seseorang ya ustad sedang menyampaikan tentang sesuatu hal yang berupa apa namanya berupa contohnya tentang miras ataupun tentang apapun tanggung berjudi seperti itu itu beliau mengatakan bahwa jangan meminum minuman keras atau jangan berjudi itu pasti terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis jadi beliau berbicara itu tidak hanya sebatas berbicara tetapi sesuai dengan dasarnya seperti itu ya ada dasarnya kemudian memiliki untuk yang selanjutnya itu memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks ya ketika seseorang ustad berbicara ketika seseorang ustad menyampaikan hadis dan juga apa nafaz dalam Al-Quran atau apa namanya firman Allah itu ada fakta yang disampaikan seperti itu ya mungkin kalian bisa melihat ketika seorang ustad menyampaikan pidato ya atau menyampaikan ceramahnya ya yang telah menyampaikan hadis dan juga firman Allah kemudian memberikan faktanya bahwa ketika kita contohnya ketika kita sholat jumat itu tidak boleh berbicara ya contohnya nah jadi dia pencerama tersebut akan menyampaikan fakta-faktanya bahwa agar kita tidak boleh berbicara ketika jumat atau ketika khotib sudah masuk ke mimbar atau sudah berjalan ke mimbar seperti itu itu adalah faktanya seperti itu kemudian untuk selanjutnya itu terdapat komunikasi dua atau banyak arah ya antara pembicara dengan pendengar maksudnya ada komunikasi berbicara antara pembicara atau pembicara dan pendengar itu maksudnya ada pertanyaan ya ada kegiatan tanya-jawab ataupun bahkan diskusi sekalipun ya jadi maksudnya diskusi itu ada pemimpinnya ya itu ya pembicara tadi yang memimpinnya ya jadi ada pembicaraan bahwa ada suatu permasalahan yang disampaikan nanti ada yang menjawab ada yang menyampaikan sanggahan bahwa tidak boleh seperti ini seperti itu itu biasanya ada dalam teks ceramah ya dan itu terdapat di akhir ceramah biasanya seperti itu nah baik untuk selanjutnya atau untuk ngatir selanjutnya kita masuk ke kaedah kebahasan dalam teks ceramah ada beberapa kaedah kebahasan yang terdapat dalam teks ceramah yaitu sekitar lima ya yaitu memakai kata ganti orang pertama tunggal ya dan dan kata ganti orang kedua jamak seperti contoh kata ganti orang pertama yaitu saya aku kami yang atas mentambahkan kelompok biasanya kemudian untuk yang kedua biasanya ada anak-anak hadirin bapak-bapak ibu-ibu kalian saudara-saudara itu adalah kata ganti jamak kata ganti orang kedua yang berupa jamak kemudian untuk yang selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan ya ada banyak istilah yang biasanya digunakan dalam teks ceramah seperti itu selain itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi contohnya seperti demikian dengan demikian akibatnya oleh karena itu maka sebab dan seterusnya itu adalah kata-kata yang menggunakan apa namanya hubungan sebab akibat banyak kemudian yang saya ingin banyak memakai kata-kata kerja mental ya maksudnya itu seperti memprihatinkan memperkirakan mengagumkan diharapkan ya diharapkan dengan adanya ini atau berasumsi ya berasumsi atau berpendapat ya menyimpulkan atau berpendapat seperti itu itu adalah kata-kata kerja mental seperti itu kemudian menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan sebaiknya sebaiknya hendaklah perlu atau harus seperti itu itu adalah kata-kata yang mengajak seseorang agar bisa melakukan apa yang ingin atau diinginkan oleh pembicara seperti itu ya nah itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk kelas sebelas jadi Bapak harap kalian selalu mencatat apa yang Bapak sampaikan kalau kalian kurang mengerti atau penjelasan Bapak terlalu cepat nanti silakan kalian bicarakan dengan operator kemudian sampaikan nanti operator yang menyampaikan kepada Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan kurang dimengerti oleh kalian jadi nanti Bapak bisa mengevaluasi dan juga Bapak bisa menyampaikan bahwa apa bisa menyampaikan kembali video-video selanjutnya dengan lebih maksimal seperti itu ya baik sebelum kita mengakhiri ada tugas yang harus kita harus Bapak sampaikan pada kalian dan tidak terlalu susah untuk tugasnya ya silakan kalian catat analisis lah teks pidato yang kamu miliki atau kalian miliki kemarin ya pada tugas juga sebelumnya kalian kan sudah menulis teks ceramah pada tugas sebelumnya silakan kalian buka kemudian kalian analisis kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut dengan kriteria atau berdasarkan kata ganti orang pertama ya silakan buat tabelnya buat tabel ya buat tabel yang pertama yaitu tentang kata ganti orang pertama ya dengan keedah kebahasaan yang di awalnya itu keedah kebahasaan kemudian yang kedua yaitu kata ganti orang pertama kemudian kata teknis yang ketiga yaitu peristilahan ada istilah apa yang terdapat dalam teks rinama tersebut kata kerja mentalnya kata-kata persuasif dan juga konjungsi sebab-akibatnya ada atau tidak seperti itu kalau seandainya ada dalam teks tersebut silakan tulis pada kolom yang keduanya pada baris yang keduanya untuk kolom yang pertama yaitu kalimat kemudian yang kedua kemudian yang kedua tiga empat lima enam kalian tulis kata-kata yang terdapat dalam teks ceramah tersebut berdasarkan tadi berdasarkan kata ganti orang pertama kata kerja teknis kemudian kata kerja persuasif kata-kata persuasif atau kata kerja mental kemudian kata kerja sebab-akibat seperti itu atau kata konjungsi maksudnya konjungsi sebab-akibat seperti itu nah hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini mohon maaf apabila apa yang Bapak sampaikan kurang kalian mengerti silahkan kalian sampaikan aspirasi kalian atau pesan kalian kepada Bapak kawasannya memang kalian kurang mengerti dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini marilah kita berdoa agar apa yang Bapak telah sampaikan bisa berlampat untuk kalian sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa berdoa di mulai bila ada kata-kata kurang kurang berkenan terima kasih atas semuanya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati